Gak sakit, banyak banget Seperti di apa tadi, res? Res-so-res-to-la Wow Nah, ini kita aduk-aduk terus aja Oke, kemarin nyonor bibir gue Oh, enggak ya? Gua, enggak, enggak, enggak Gua, enggak, enggak, enggak Gua, enggak, enggak, enggak Hai, Assalamualaikum Selamat datang kembali lagi Ini ceritain 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 Yang masih bersama Duh, enggak, enggak Siapa, ayo, siapa Hanyu, siapa Hanyu, Hanyu, Hanyu Hanyu, Hanyu, Hanyu Hanyu, Hanyu Apa, kamu coba ulangin lagi? Sekali lagi, sekali lagi Hanyu, enggak? Bener Semoga sehat semua ya di rumah ya Semoga sehat semua dan senang banget Kali ini aku masih ditemenin, kita masih ditemenin Kita masih belajar, perlu belajar, belajar dan belajar Dengan resep yang berbeda lagi Iya, kan? Ya, ya Kali ini spesial buat yang suka manis-manis Tetap, 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 tetap roti cawan Tawan Kesukaan ya? Kesukaan gue Iya, kita mau bikin apa ya? Nah, kita akan coba bikin caramel sauce Caramel sauce Udah pernah coba belum buat caramel? Aku suka caramel sauce tapi belum pernah buat Kalau caramelnya pernah? Caramel doang? Belum Belum juga? Pernah bikin gosok itu pernah pakai gula jawa Oh, gula jawa Maksudnya jadi gitu kan? Ada sih, ada yang bisa Cuma beda sih ininya Kalau gula jawa itu kan cuma dihancurin Mungkin warnanya langsung dapet kali ya Ya, gula pasir Aku pernah bikin caramel deh, gula pasir Bukan gula jawa Gula pasir Gimana sih? Bingung Bayangan gue itu gula jawa Salah ya Aku mau bikin kolak kali ya Maaf Ya, itu gula pasir pernah bikin caramel Nah, kalau ini? Kita bikin caramel sauce-nya Caramel sauce-nya Ini juga bisa, ya kan? Buat selai juga bisa Selai pakai roti Buat cake juga bisa Cupcakes juga bisa Banyak deh pokoknya Dan mungkin ini juga bisa juga Dicampur ke minuman ya Nah, iya bener Minuman-minumannya kayak kopi-kopi Coklat karamel Nah, bener Coklat dan karamel Kopi dan karamel Wah, banyak banget nih Banyak banget Dan ini intinya kita bikin Saus Saus Sebelumnya Memulai Bersih-bersih Bersih-bersih Enak loh, wonginya loh Iya dong Gilo Gilo Tunggu ini apa, Din? Tadi lu mau bilang apa? Ini gua mau nanya Ini sebenernya Keluka Ini gelas buat minum Kok tapi ini taruhin beginian Kok di rumah gua ini buat gelas loh Kamu tau gak? Iya kan? Ini dia Ini dari Vicenza cantik ya Ini tempat bumbu Jadi keliatan bagus Tempat bumbunya Masya Allah Vicenza tuh selalu Memberikan yang surprise Beda-beda Beda-beda Dari warnanya tuh Sekarang hijau Padi merah Padi biru Terus sama apa lagi Semua tuh kayak Ada goal juga ada loh Mas juga ada Ini kayak di restoran gitu Coba dong gua aja ngomong Sekali lagi Kita dengerin aja Kita dengerin aja Aduh gua mau dikasih apa nih sama Vicenza Gak sih Vicenza udah baik banget sama gue Sama kita ya semua Gak sakit kan lu Gak sakit baik banget Gak sakit baik Gak sakit baik Seperti di apa tadi Rest? Resto...resto...resto...na Hari ini kita belajar Mengeja 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 Mbak Dina Biter ngomong Awas, jangan salah Kita masuk lagi Jadi bahannya apa aja nih? Nah kita bahannya ini butuh gula pasir Terus juga sedikit air Terus juga ada krim Dan kalau misalnya mau bikin Itu krim bukan susu ya? Bukan, sebenernya bisa pakai susu Cuma kita bikin pakai krim Biar lebih krimnya lebih dapet Lebih kental ya? Ya Ini krim atau white krim? Ini whipping cream bisa Terus ada garam juga Kalau misalnya kita mau bikin salted caramel Ya Kalau misalnya butter yang kita pakai ini salted Kita mungkin garamnya gak harus terlalu banyak Karena kan udah asing Lanjut nih langsung Lanjut 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 Jangan, kalau gak lanjut minang Oceh mo Gue mingkem nih sekarang mingkem Nah jadi pertama-tama kita masukin Ini apa kita gak nyalain dulu ya? Ini gak nyalain dulu ya Kita masukin untuk gula pasirnya Berapa tuh berapa takarannya? Ini takarannya ini 150 kurang lebih 150 150 Berarti ini kita harus ada pakai takaran ya? Iya, iyalah Kalau kayak gini gak bisa Takutnya kan nanti gak jadi Bener, kalau kita bikin kayak manis-manis gini Biasanya takaran itu penting sih Harus pas ya? Kecuali yang masak-masak gitu ya Yang tumis-tumis itu gak boleh pakai takaran Kita ada sendok takar kan? Oh iya Ada Nah ini kita butuh Sendok takarannya ini ada ukurannya Ada ukurannya, ada 2 sendok 1 tablespoon Emang emang selalu begitu kita kalau ini buat kue Harus ada setakarannya harus ada Iya biar gak ngarebet lagi kan? Nah ini kita butuh kurang lebih 2 sendok makan 2 sendok makan Kurang lebih 30 ml lah ya 30 ml ya? Iya Satu Dua Dua Ini jadi dua aja ya? Iya, untuk airnya 2 sendok makan Nah ini kita nyalain apinya Apinya sedang apa? Apinya sebenarnya biasanya orang selalu bilang tuh apinya jangan terlalu besar Tapi menurut gue api sedang gak masalah Itu kena angin? Enggak kena angin? Enggak goyang? Nah ini kita tungguin aja Nah ini kita tungguin aja Emang prosesnya gak 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 langsung jadi ya Iya 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 Jadi harus nungguin Karena kan warna gula pasirnya ini kan putih Kita akan bikin dia jadi lebih coklat Jadi emang butuh prosesnya Ini Oh ini yang tadi aku pilih Caramel ya ini Kayak gini kan cerobotnya Aku warna coklat kan tiba-tiba aku pilih gula aren Tadi bukan gula aren lo sebutnya Gula Jawa Gula Jawa Aduh Biasa non sugar nih Lakin Aduh ternyata gue ada temennya Makasih Ket Otak gue udah mulai keterangan gak sih Oh emang Nah kalau dalam pembuatan caramel ini Ini pada saat kita menunggu Ini lucu banget sih Lucu ya lucu banget loh ini Ini gimana sih ceritanya Dari mana sih? Dari inilah Nah ini kita tungguin aja tuh udah mulai gelombong-gelombong Nah dalam pembuatan karamel ini gak boleh diaduk, kita cukup digoyang-goyangin Oh gitu Ada tipsnya tuh gak boleh diaduk pake sendok, pake gerapu pake itu gak boleh Pokoknya intinya pake cuman tangan diri doang Diputer-puter Ini api yang kita gunakan disini tuh api sedang Kalo misalnya takut mau pake api kecil juga gak masalah, cuman mergo api sedang gak masalah Nah ini kita medium, kita biarin aja tuh Sudah mulai mencair Cuman ini keliatan kan masih kayak gerimbilan, gerimbilannya masih banyak Ini kita cukup digituin, jangan pernah diaduk Jangan pernah diaduk Nah ini keliatan tuh samping-sampingnya tuh kalo misalnya udah pernah suhu dingin Dia tuh agak mengerak seperti ini tuh gak apa-apa ini tetep kita giniin aja terus Tapi digituin, iya iya iya, pokoknya jangan pernah senok adukan aja Ini kita maunya sampai dia tuh mengkilap dan gak ada yang kayak gini-ginian lagi nih Gak ada yang kayak gelembung-gelembung ini gak ada lagi Jadi kalo pembuatan karamel ini harus sampai gelembung itu gak ada dan mengkilap Wah ini berarti harus dites kesabaran Iya, tes kesabaran Iya itu dia kan kalo masak karamel harus Orang masak kue itu beda sama memasak-masak kan Iya bener-bener Kalo misalnya udah jadi kalo misalnya kayak karamel mungkin masih bisa diadjust untuk garam segala lain Tapi kalo misalnya kayak buat cake udah masuk ke dalam open, wah udah gak bisa diapapain lagi Iya Aku Berserah diri Kayaknya sih si Dina sekarang lagi mau belajar bikin-bikin kue Serius? Iya, aku kemarin bikin-bikin beberapa kue Udah bikin kue apa aja nih? Kemarin tuh brownies Brownies Apa? Brownies Itu sampe berulang-ulang Terus sama yang cake, yang coklet cake Coklet, apa tuh? Cookies Bahasa Indonesia nya gak lancam Coklet 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 Cookies Coklet cookies Coklet cookies mama Nah itu aku bikin juga Terus kemarin bikin itu juga Sama kek yang aku kirim ke kamu tuh Roti yang dari Korea itu loh Oh garlic bread Oh garlic bread Yang tengah-tengahnya dikasih cream cheese gitu Yang lagi tirau itu Oh iya, dikasih cream gitu ya Itu udah bisa bikin Tapi rotinya gak bikin sendiri kan? Beli Oh beli Bikin-bikin, sorry Bikin rotinya sendiri ya? Bikin rotinya sendiri Jadi aku dua kali bikin rotinya dulu, baru itu Soalnya kan kalo kita yang gak bikin rotinya sendiri sih Susah Gampang banget Cuman tinggal gelap Iya Bikin-bikin sendiri Dicatet bikin sendiri Bikin sendiri Bikin sendiri Bikin sendiri rotinya Nah ini keliatan tuh Agak sedikit ini Mengerah seperti ini itu gak masalah Tetap kayak kita giniin aja terus Nah ini udah mulai keliatan Itu coklet Tinggal ada gumpalan dikit ya Iya ada gumpalan ini gak apa-apa Kita kayak gini-giniin terus aja Nah cuman ini sebenernya belum terlalu mengkilap banget Jadi kita nunggu beberapa saat lagi baru kita masukin krim Jadi masih keliatan kayak ada ini gak sih? Ya bui-buih putih-buihnya itu Nah itu yang harus kita ilangin Sabar, tingkat tinggi Yang gue bilang Lalu ini gak apa-apa Kita gak pernah melakukan ini Jadi kita lakukan hal yang baru Yes Iya Nah ini udah Udah membaur tuh ya Ini udah jadi karamel Jadi kalau misalnya ini Kita pakai sendok Angkat aja itu bentar doang Pasti mengeras Mengeras Nah makanya kita mau bikin sauce caramel Kita tambahin sama krim Hmm Oh iya ini namanya sauce caramel Oke Siap-siap Ini berapa takerannya? Ini kurang lebih 130 ya Oke Ini kayaknya ada agak beluat Nonset-nonset gak? Bakal, iya Oh betul Halo Kayak ngurus Tintunya gue pakai ini Kayaknya gak apa-apa Siap-siap Sepertinya kayaknya heboh nih masukin krim ini Iya Pasti agak sedikit lebih heboh sih Nah ini krimnya kalau bisa suhunya suhu ruang juga Ini sedikit agak dingin sama-sama sih Oh oke Nah kalau udah seperti ini kita aduk tuh gak masalah Oh kalau udah gitu Nah pada saat udah seperti ini kita diaduk gak masalah Nah ini kita masukin krimnya hati-hati Karena panas banget banget Jadi siap-siap ya Wow Nah ini kita aduk-aduk terus aja Nah ini udah jadi untuk caramelnya Ini tinggal kita ratain Samping-samping Dan ini kita tambahin butter Jadi butternya ini sesuai selera Mau butter merek apa aja boleh Berapa banyak ini? Nah ini kurang lebih sekitar 25 Kalau gue pakainya 25 Nah ini kita tambahin butter aja Ini butter ini juga memberi body Pada saat yang ingin Dia lebih ada bentuk Hmm Nah kalau udah seperti ini Dia tuh gak akan mengeras seperti ini Ini baunya tuh enak banget Masukin butter Nah mau tambahin gula juga bisa Eh apa? Garam-garam gini Aku lebih suka Aku lebih suka Ini seperti ini kita aduk-aduk aja Masak bentar aja Iya Baunya Masya Allah Enak banget Enak ya Butternya wangi ya Wangi Ini kita matikan apinya Wow Jadi Ini harus ditaruh disitu dulu Gak boleh dipindahin dulu ya Boleh sih Cuman ini panas Iya makanya Ini anti panas dong Anti panas Vizenza Vizenza Ini udah jadi Tuh Nah ini tuh biasanya Gue masukin ke kukas kurang lebih 1 jam Oh Dia akan lebih Ada teksturnya Biasanya kaos sos karamel kan Ini kelihatan masih cair kan Nah pada saat dia masuk kukas dan dingin Dia akan lebih mengental Mengental Tapi gak beku Enggak Gak bakal beku ini Dan ini bisa awet lama banget Berapa lama di lemaris-lemaris yang bawah kamu ada yang atas kan Iya yang biasa aja Gue biasanya kurang lebih 2 bulan masih oke sih Oh 2 bulan Iya Karena ini gula sama butter doang kan Jadi aman ya Iya Ini warnanya juga udah cakep tuh Penasaran mau nyobain nanti Gue tuang Panas sekali Ditiup lah Tuh Cantik ya Wow Ini udah kayak Ini tau gak Kalau misal kita bikin kopi pahit hitam Dicampur ini Kalau kita pakai gula lagi Panas banget Panas banget Iya kan Beneran Iya bener-bener Bisa pakai kopi pahit hitam Iya kan Ini pengganti kayak udah dicampur Panas-panas pakai kopi Biasanya tuh gue suka tambahin ke coklat Apa Ais coklat gitu Enak banget Enggak panas Enggak Enak Enak Enggak panas Enggak 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 Enak Enggak Enggak Yang mau coba Kelak Enak Apel Apel Meskas filosof Apelnya dingin. Atau apa itu namanya? Marshmallow. Marshmallow. Oh bisa juga sih, Marshmallow ya. Sempung situ. Pasti jadinya pas dingin, Marshmallow jadinya lucu ya. Warnanya kayak coklat gitu. Keren kan? Aduh, ini cuma dibiarin aja seperti ini. Taruh dalam tulkas. Kemudian dingin lah. Masuk di tulkas, karena masih panas banget kan. Masuk. Aku pegang. Demi gambar. Dahsyat gak tuh? Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih banyak, jangan kapok. Pokoknya kita tunggu lagi resep-resep yang lain. Iya, thank you. Makasih semuanya. Tonton terus di Cipi Cip Dina Geku Windy. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen. Dan kita tunggu lagi resep berikutnya apa di Cipi Cip. Tonton terus ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!